Cara menanam kemangi yang banyak kita jumpai yaitu menggunakan biji yang tua Namun disini kita menggunakan sebuah cara yang lebih mudah dan lebih cepat Dengan hanya memetik dahan, dari pohon kemangi, begitu saja dari pohon induk Kalau dari pasar, setelah kita ambil yang mudah buat masak Jadi kemangi yang batangnya masih sehat dan agak keras, boleh juga kita tanam Hanya dengan menanam di tanah, akan tumbuh tanaman kemangi baru Untuk istilah pertaniannya, namanya mungkin setek batang ya Dan waktu yang paling tepat untuk menanam kemangi yaitu pada musim penghujan Caranya cukup mudah, potong saja bagian dahan atau batang kemangi dari pohon induknya Kalau saya cari yang agak tua, lalu potong Jangan lupa dirampingkan daunnya Siapkan tanah yang sudah dicampur dengan organik Masukkan di polybag atau pot Atau kalau musim hujan langsung Tanam di tanah, di halaman, atau di sawah langsung juga bisa Jangan lupa disiram air secukupnya Pindahkan ke polybag dan pot ke tempat yang bisa mendapatkan sinar matahari secukupnya Jagalah agar kondisi media tanam Senantiasa lembab Tetapi, tidak tergenangi air Usahakan pula supaya posisi batang kemangi ini tidak berubah sedikitpun Atau jangan pernah menyinggol Kenapa kita tidak boleh menyinggolnya? Karena bisa menggagalkan pertumbuhannya Jangan khawatir, kalau batang kemangi menjadi layu dalam satu atau dua minggu pertama Itu tandanya bahwa bibit kemangi sudah jadi Tandanya yaitu tanaman tanpa subur dan mampu menumbuhkan tunas yang baru Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!